Sejumlah siswa SD didampingi orang tuanya diajak menyulap daun liar menjadi kain dengan teknik Ecoprint. Lewat kegiatan ini diharapkan anak-anak mengetahui di lingkungan sekitar dapat sumber kekayaan alam yang potensial dan tidak mencemari lingkungan. Peserta diberikan materi mengenai produk Ecoprint, kemudian peserta mendapat kesempatan untuk melakukan Ecoprint. Founder Ecoprint Bali, Ari Budiawan mengatakan pihaknya memperkenalkan kepada anak-anak mengedukasi mereka supaya mereka tahu bahwa produk-produk dan alat-alat ini ada di lingkungan sekitar mereka. Ecoprint merupakan proses menciptakan sebuah kain bermotif tumbuhan yang dihasilkan dari tanaman asli. Konsep mengajar yang digunakan adalah konsep dapur, yaitu semua alat dan bahan yang digunakan dapat diperoleh di dapur, sehingga bagi yang menyukai kerajinan ini dapat mengaplikasikannya sendiri di rumah. Daun liar dipilih sebagai bahan utama karena daun liar jarang dilirik oleh orang lain. Daun liar itu dianggap sampah oleh orang lain, kemudian itu dimusnahkan oleh petani. Anak-anak pun bisa membantu petani di ladang untuk memungut daun-daun yang tidak terpakai itu. Workshop ini juga bermanfaat untuk menumbuhkan rasa kerja sama tim karena pada prosesnya peserta dibagi menjadi beberapa tim. Selain itu, untuk menambah keseruan acara, peserta ditantang untuk mencari daun yang sebelumnya telah disembunyikan oleh panitia. Sep Tiari Balipos melaporkan.